Halo, sekarang hari kedua Nirkon Hari Selasa, ini jam 11.40 Aku kesini memang sengaja agak siangan Karena ada beberapa hal teknis Yang harus disiapin buat pitch deck nanti Sore, saya sedikit teks aja sih buat nanti pitching Nah, nanti aku bakal pitching itu Bukan pitching ya, bakal speaking itu di stage yang ini Nah, ini adalah stagenya Namanya Proof of Stone Stage Yang lucu adalah di stage ini Kita sebelahnya ini juga ada stage Nah, biar suara dari sebelah gak masuk kesini Di dua-dua tempatnya itu Kita dengerinnya pakai ini Jadi kayak silent disco gitu Nah, sesi aku masih agak lama sih nanti jam 3an Cuma aku mau stand by disini aja Sambil dengerin topik-topiknya Sambil liat flow seperti apa sih Kalau misalkan orang-orang pada pitching Kayaknya sampai nanti jam 3 sesi aku pitching Aku bakal stand by duduk disini Ambil baca-baca decknya Nanti kalau udah beres Kita mau keliling lagi Nyari orang-orang ya Siapa tau ketemu siapa yang duduk disini Oke Tunggu ya Antengin Bismillah Bismillah Sampai jam 4 kurang 10 Sampai jam 4 lewat 10 Sampai jam 4 lewat 10 Udah uplock Udah susah, udah beres Tadi sempat ngobrol bentar Networknya sama berkongeran disini Terus sekarang mau pulang Karena nanti jam 9 ada network party lagi Jadi harus istirahat dulu Sholat Lepahan kaki Baru nanti berangkat tegagam Paling satu hal yang menarik Bukan menarik Satu hal yang perlu dikomentari Adalah pemilihan lokasi Ini lokasinya tuh di warehouse kayak gini kan Yang memang sebenarnya gak didesain Untuk acara konferensi kayak gini Emang sih Edgy-edgy gitu Situasinya Cuma selain masalah Yang kemarin Berhubungan dengan air Yang masuk ke dalam venue Sampai banjir-banjir Itu adalah Ini Toilet men Mereka gak punya toilet Jadi toiletnya portable semua gitu Dan Buat orang yang Cinta kebersihan Dan gak kuat dengan Kepertoiletan-pertoiletan Wah itu crazy banget sih di dalam Jadi Satu hal yang benar-benar disayangkan Adalah pemilihan lokasi Yang emang edgy Deket tantai Bagus gitu Tapi Orang makan toilet jadi susah Eh Kalau begitu Sekarang kita mau balik lagi Ke hotel Buat istirahat Kemudian malam nanti Kita ke networking Lagi Let's go Karena cuacanya Cerah Kita akan menggunakan Bus lagi Oke kita nunggu bus lagi disini Oke Takatnya Ini ya Autonya 706 Nah disini Kalau manggil bus Kayak manggil angkot Jadi harus Tangan harus gini-gini Aku gini aja disini ya Kita udah sampai nih Ini hotel kita Sekarang kita lagi mau nunggu Lampu Untuk petabies ini Hei kita sudah Sampai di hotel lagi Habis dari Sesi nirkun hari ini Besok hari terakhir Akan ada beberapa meeting Yang juga akan aku coba Datangin besok Dan Nanti malam kan masih ada networking Aku mau cerita Satu hal yang menarik nih Kalau biasanya Kita di event-event Games Atau bisnis Gitu kan Kalau kita ketemu orang baru Kita cerita Kalian dari mana Blah-blah-blah-blah-blah Abis itu Kita biasa tukeran kartu nama kan Nah Ini Menurut aku Sebuah culture yang Kalau bisa sih Di semua industri Melakukan hal yang sama ya Kita udah gak lagi Tukeran kartu nama Tapi kita langsung Tukeran kontak telegram Nah ini menarik nih Karena langsung Telegram itu Pertama Fast response ya Jadi bisa langsung Balas kayak chat Terus yang kedua Gak perlu Ngasih nomor handphone Karena kalau kartu nama kan Biasanya ada Teleponnya Ada apanya Segala macem kan Itu lebih enak sih Di telegram itu Udah langsung Tukeran chat aja Disitu Nah Biasanya caranya Tinggal langsung Scan dari QR code Nah jadi yang aku lakukan Adalah Aku melakukan ini Si QR code nya Si telegram Ku Share Terus ku jadiin wallpaper Jadi ketika Mau ketemuan Habis ketemuan sama orang Langsung aja Either kita yang scan telegramnya dia QR code nya Atau yang dia scan telegramnya kita Itu jauh lebih cepet ya Dan lebih mudah Habis itu nanti langsung kita chat Halo aku Adam Dari Leti Chen Kita ini 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 Jadi lebih mudah Ngingetnya Gak perlu ribet Nyimpen-nyimpen kartu nama Sangat praktikal Nah Kemoga di event-event Lainnya juga orang Udah tinggal langsung Payet telegram aja Oke Sekarang kita menistirahat dulu Habis itu nanti kita mau keluar lagi Cari makan Baru ke tempat networking Dinner nya Oke Oke sekarang kita mau keluar dulu Ini jam berapa nih Jam 6 Mau cari makan Sama mau mampir ke Zara Karena biasanya disini Lebih murah harganya Jadi sekarang kita lihat Oke Let's go dulu Udah Kemarin akhirnya gak jadi ke party Malam-malam Karena Ini alasannya adalah Aku ada meeting lagi Bukan meeting Aku ada les Jam 10 Waktu Indonesia Jadi jam 4 Waktu Lisbon Pagi banget kan Jadi jam 4 Sampai jam 6 Masih harus les Habis itu jam 6 Ada meeting Banyak lah Pokoknya meeting marathon Jadi gak bisa tidur lagi Makanya daripada Tepar Mendingan kemarin Aku skip dulu Acara partinya Hari ini juga Aku cuma ada Beberapa meeting Kayaknya gak akan full Mungkin setengah hari disana Terus bakal Siap-siap Karena Besok udah Mesti Kembali ke Indonesia Jadi Mungkin gak banyak yang Kita Akan lakukan di hari ini Lebih slow aja Dan Udah Paling itu Sekarang kita mau Berangkat lagi ke venue So Let's go Oke kita udah selesai Dari eventnya Tiga hari full Tiga hari full Hari ini meeting lagi Sama beberapa partner Sama investornya Realty Chain juga Dan yang menarik adalah Logonya Realty Chain Ditampilin di Slide yang dibawain Sama Foundernya Nir Ilia Dua kali Yang pertama Pas kemarin aku gak liat Cuma pas yang hari ini Aku ngeliat Dan dari sempat Videoin juga Ada si logonya Realty Chain disitu Sama ada logonya Miriat Social juga Jadi bisa dibilang Ya lumayan lah Dapat recognize Dari Foundernya Nir langsung Jadi hari ini Cukup banyak Padat meetingnya Dan sudah selesai Cuma Aku kayaknya gak ikut lagi Gue closing partinya Mau Packing Karena besok aku udah harus pulang Ke Indonesia Jadi Menyiapkan Mental dan fisik juga Karena bakal Terbang cukup lama Paling Malam ini Bakal coba cari Tempat buat dinner aja sih Belum tahu mau nyari Di sekitar mana Mungkin ke Area sini lagi Ke daerah yang cukup populer Yang cukup banyak tempat-tempat Turistinya Tapi kalau emang mager Ya cari di Sekitar kotor Ata kalau gak Make deal lagi Jadi itu Tiga hari Di Nirkon Banyak ketemu Network baru Orang-orang baru Ketemu sama Projek-projek yang menarik Buat nyari funding Buat nyari Partnership Kemudian Yang paling berasa Adalah Setiap hari Party mulu Jadi partinya Yang jedak-jeduk Sehingga Agak sulit Buat networking Yang banyak Minum-minum Nah lucunya Jalan ini Adalah semua Jenis Kendaraan Lewat Disini Taksi Lewat Bus Lewat Di sebelah sana Kereta Lewat Terus ada Trem Lewat Semuanya Lewat Jalan ini Itu tepat Venuenya Di sebelah sana Jadi sekarang Kita lagi nunggu bis Untuk pulang Ke hotel dulu Sholat Genti baju Besi-besi Ntar agak maleman Kalau udah agak segar lagi Baru kita keluar Buat makan malam Oke Oke Hari ini Kalau dari teman-teman Nanti ada yang Mau ditanyain Tentang acara Nirkon Tentang Blockchain Tentang NFT Tentang anything Silahkan tinggalkan Di kolom pertanyaan Nanti kalau bisa Aku bisa Aku akan coba Jawab Oke Untuk hari ini Sekian Kumpulan Vlog Perjalanan Dan sedikit cerita Terkait dengan Nirkon Semoga Bermanfaat Nanti Vlognya Akan ada lagi Di event berikutnya Event apa kita belum tahu Oke Kalau begitu Makasih semuanya Bye-bye